Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi menjelang siang dan semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, pada hari ini saya ingin menyampaikan update beberapa isu terkait dengan situasi dunia dan pelaksanaan hubungan luar negeri. Isu pertama yang ingin saya sampaikan adalah engagement kita dengan Afghanistan. Sebagai mana teman-teman ketahui, komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Afghanistan tidak pernah surut. Setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban, demi kemanusiaan, Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa bahan pangan dan nutrisi sebesar 65 ton pada 9 Januari 2022. Selain fokus pada masalah kemanusiaan, Indonesia juga memfokuskan kerjasama pada dialog antarulama serta hak-hak perempuan. Terkait dengan kerjasama antarulama, pada tanggal 14 Juni 2022 di Doha, Qatar, telah dilakukan dialog trilateral ulama Indonesia, Qatar, dan Afghanistan. Tema dialog trilateral ulama ini adalah Rebuilding Afghanistan Through Education and With Islamic Values. Pertemuan dihadiri oleh 3 orang ulama Indonesia, 5 orang ulama Qatar, dan 11 orang ulama Afghanistan. Indonesia diwakili oleh ulama dari NU Muhammadiyah dan Rektor Uwin Sharif Hidayah Tullah. Dialog ulama berjalan baik dan terbuka. Dan di dalam pertemuan tersebut ulama Indonesia mengangkat beberapa isu, antara lain peran pendidikan Islam dalam menopang ketahanan nasional, perempuan dan pendidikan dalam perspektif Islam, kemudian manifestasi nilai-nilai Islam dalam memajukan perdamaian dan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Selain dialog trilateral ulama Indonesia, Qatar, Afghanistan, saat ini ulama Indonesia juga sedang melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan bersama dengan ulama beberapa negara OKI. Selain Indonesia, beberapa negara yang juga mengirimkan ulama ke Afganistan, antara lain Turki, Republik Kinia, Jordania, Pakistan, Niger, dan Sudan. Teman-teman khusus mengenai hak-hak perempuan, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak akan pendidikan. Dorongan bagi pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan telah saya bahas beberapa kali dengan Taliban dan dengan negara-negara mitra, termasuk negara-negara anggota OKI. Dan guna membantu pendidikan bagi masyarakat Afghanistan, Indonesia telah berkolaborasi dengan Qatar dengan menyepakati sebuah letter of intent tentang providing humanitarian and development assistance for Afghan people. Dalam pertemuan-pertemuan ulama, ulama Indonesia juga membawakan isu pendidikan bagi perempuan. Teman-teman, untuk mendukung pendidikan bagi semua, Indonesia telah menawarkan biasiswa pendidikan dan capacity building bagi rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuannya. Rekan-rekan yang saya hormati, isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah wrap-up kunjungan saya ke Eropa dan India. Tentunya secara detail, hasil pertemuan saya telah saya sampaikan dalam dua kali press briefing dari Praha dan New Delhi. Pada hari ini, saya hanya ingin mengulang sedikit mengenai beberapa hal besar yang saya sampaikan dan saya peroleh dari perjalanan tersebut. Pertama, isu mengenai Indo-Pasifik. Terus menjadi perhatian, termasuk menjadi perhatian negara-negara Uni Eropa. Dan di dalam setiap pembahasan mengenai kerjasama Indo-Pasifik, Indonesia selalu diundang untuk berbicara. Di Paris, Februari 2022, saya diundang sebagai pembicara utama. Di Doha, Marek 2022, saya juga diundang sebagai pembicara utama. Di Praha, baru minggu lalu, saya diundang sebagai pembicara utama. Dan di Delhi Dialogue, minggu lalu juga, saya juga diundang sebagai salah satu pembicara utama. Undangan-undangan ini tentunya tidak terlepas dari refleksi pengakuan dunia terhadap leadership Indonesia di dalam pengembangan isu kerjasama Indo-Pasifik. Setelah Indonesia menginisiasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Posisi Indonesia konsisten bahwa kerjasama Indo-Pasifik harus inklusif. Kerjasama Indo-Pasifik harus dilakukan secara sinergis, mengingat adanya sejumlah konsep. Kerjasama Indo-Pasifik harus diarahkan pada kerjasama konkret dan mendorong sinergi dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Dan budaya damai harus terus dikedepankan di Indo-Pasifik. Yang kedua, dalam pertemuan-pertemuan tersebut, saya selalu menggunakan untuk membahas isu yang terus dibahas di dalam presidensi Indonesia. Termasuk rencana pertemuan para menteri luar negeri G20 yang akan diselenggarakan di Bali tanggal 7-8 Juli 2022. Rekan-rekan, dunia memang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini. Situasi ini justru mendorong presidensi Indonesia untuk lebih aktif dalam menjadikan G20 sebagai katalis bagi pemulihan ekonomi global. Komunikasi intensif terus dilakukan di semua layers. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia juga melakukan pembicaraan per telepon. Antara lain dengan Sekjen PBB, dengan Kanselir Jerman, Perdana Menteri Pakistan, dan juga dengan Presiden Turki. Saya sendiri terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para menteri luar negeri G20 dan menlu-menlu lain dari negara lainnya. Rekan-rekan, Alhamdulillah di tengah situasi yang sangat rumit dan sulit ini, dukungan terhadap Presidensi Indonesia di G20 masih sangat kuat. Dan diskusi terkait substansi di semua working group sampai saat ini berjalan dengan baik. Sehingga dapat saya sampaikan bahwa everything is on the right track. Di tengah situasi yang sangat sulit dan kompleks ini, kita memilih untuk tidak menggunakan megafon diplomasi, agar tujuan besar yang bermanfaat bagi dunia dapat terwujud. Ketiga, tentunya di dalam pertemuan-pertemuan dengan para menteri luar negeri asing, isu perang di Ukraina selalu kita bahas. Rekan-rekan, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa situasi masih sangat kompleks saat ini. Perang yang berkelanjutan tentunya akan memberikan dampak bagi kemanusiaan, termasuk munculnya krisis pangan, energi, dan keuangan. Tiga krisis ini yang harus segera ditangani oleh negara dunia, agar krisis tidak terus memburuk. Memburuknya krisis pangan, energi, dan keuangan dapat dipastikan akan sangat berdampak bagi negara berkembang dan negara dengan pendapatan rendah. Rekan-rekan yang saya hormati, last but for sure, not least, isu terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait rencana Presiden Republik Indonesia melakukan rangkaian kunjungan ke luar negeri pada akhir Juni ini. Rekan-rekan, Presiden Republik Indonesia telah mendapatkan undangan dari Ketua G7, Jerman, untuk hadir dalam KTT G7 di Elmau pada tanggal 26-27 Juni 2022. Beberapa negara non-G7 atau disebut G7 Partner Countries yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan. Selain itu, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral pada saat kesempatan KTT G7 dengan para leaders G7 dan leaders negara-negara undangan. Permintaan pertemuan bilateral banyak sekali diterima oleh Presiden dan tentunya semaksimal mungkin akan diatur. Di dalam G7 Summit for Partner Countries tersebut, salah satu isu yang akan dibahas adalah mengenai masalah pangan. Sebagaimana teman-teman ketahui, isu pangan energi dan keuangan seperti yang saya sudah sampaikan, akhir-akhir ini terus menjadi pembicaraan dunia. COVID-19 memberikan dampak pada ekonomi dunia. Dan di tengah upaya pemulihan ekonomi, terjadi perang di Ukraina. Meskipun perang terjadi di Ukraina, namun dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Kita semua paham posisi Ukraina dan Rusia dalam rantai pasok pangan dan energi global. Di dalam laporan pertama yang diterbitkan 13 April yang lalu dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, antara lain, saya sengaja mengutip di dalam bahasa Inggris laporan tersebut, teman-teman, Rekan-rekan, kenaikan harga pangan dirasakan hampir seluruh dunia. Berdasarkan catatan FAO, indeks pangan global meningkat hingga 16,08% pada Mei 2022 dibandingkan Januari 2022 sebelum perang terjadi. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga komoditas pangan dunia dibandingkan angka bulan Januari, seperti Menurut World Bank, harganya meningkat hingga 30% sejak awal 2022. Berdasarkan data beberapa harga pangan dan energi yang dikumpulkan perwakilan Indonesia di sekitar 79 negara, Jadi kita mengumpulkan harga-harga pangan dan energi melalui perwakilan kita di sekitar 79 negara, kita melihat terjadi kenaikan yang hampir sekali lagi di seluruh negara. Kalau ditilik dari harga komoditas seperti bensin, minyak goreng, beras, dan gula, maka harga di Indonesia masih termasuk rendah atau menengah. Dari rata-rata harga bensin di 79 negara, rata-ratanya adalah 1,41 USD per liter, Indonesia termasuk urutan ke-12 terendah, yaitu 0,84 USD per liter. Harga ini juga lebih rendah dari rata-rata harga bensin di ASEAN, yaitu 1,25 USD per liter. Harga beras di Indonesia, 0,74 USD per kilogram, lebih rendah dari rata-rata di 79 negara, yaitu 1,75 USD per kilogram. Indonesia ada di urutan ke-14 dari yang paling rendah. Harga di Indonesia juga lebih rendah dari rata-rata harga ASEAN, yaitu 0,93 USD per kilogram. Untuk minyak goreng, harga minyak goreng di Indonesia 1,62 USD per liter, urutan ke-8 terendah dari harga rata-rata di 58 negara yang diteliti, yaitu 2,63 USD per liter. Harga ini juga lebih rendah dari harga rata-rata di ASEAN, 1,93 USD per liter. Demikian juga dengan harga gula, teman-teman. Harga gula di Indonesia, 0,99 USD per kilogram, lebih rendah dari rata-rata di 79 negara yang diteliti, yaitu 1,28 USD per kilogram. Jadi sekali lagi, teman-teman, semua data yang saya sampaikan tadi hanya untuk menunjukkan bahwa satu, semua negara terdampak, kenaikan harga terjadi di semua negara, dan kita dari waktu ke waktu terus memantau kenaikan harga di beberapa negara-negara di mana kita memiliki perwakilan. Rekan-rekan media yang saya hormati dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kyiv, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham, situasi saat ini masih sangat-sangat komplikirin. Dunia juga paham, mengenai kompleksitas, masalah yang ada. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dipentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi. Tidak memilih untuk diam. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut. Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Di dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Rekan-rekan, setelah kunjungan ke Ukraina dan Rusia, destinasi terakhir kunjungan Presiden kali ini adalah kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan dimaksudkan untuk menindaklanjuti kerjasama di bidang ekonomi antara kedua negara. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan untuk briefing pada hari ini. Sekali lagi, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.